hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat amatek kali ini kita kedatangan satu laptop Acer 15 in mungkin permasalahannya sama dengan kalian ketika laptop ini kalian pakai itu tidak akan bisa hidup kalau enggak ditancapkan dengan charger permasalahan yang pertama itu karena mungkin baterainya yang sudah mengalami soa itu permasalahan utama jadi kalian harus menggantinya ya yang kedua ini permasalahannya eh speaker-speakernya itu katanya cember ketika dibuat kayak musik itu kayak bunyi prek-prek-prek gitu terus ada permasalahan lagi yaitu di ketika dia dipakai itu tiba-tiba file-nya itu ngeblok gitu loh kalau kalau bisa dibilang dalam satu file itu kayak otomatis ngeblok gitu ngeblok itu apa ya terjadi pilih semuanya kayak blog pilih semuanya gitu itu karena mungkin keyboardnya ada yang error di cdrl atau yang dia nya atau dua-duanya yang oke kita akan mengeksekusi pertama yaitu di bagian baterainya aja kita akan ganti baterainya dengan yang baru lalu kita akan ganti speaker nya yang original ini dengan yang baru juga dan kita akan cek di bagian keyboardnya oke sepeda merek ini kita buka dulu nah lepas semua partnya kita cek di bagian speakernya ini Acer n16i2 cek bagian speakernya Oh ya yang pantesan ke sembar karena daunnya ini sudah sobek nah daunnya ini sudah sobek ketika dipakai musikan jelas dia sembar karena eh daun kemungkinan sudah kena semut kayaknya sudah dikrik kecemut atau lembab sehingga pinggiran daunnya itu mengalami kayak gini rusak kayak gini untuk normalnya biasanya dia enggak sobek kayak gini contoh ini nomor normalnya nah ini normalnya dia enggak ada sobek sama sekali beda dengan yang ini nah ini harus diganti jelas-jelas ini ini bukannya itu dari belakang dari bawah casing jadi ini nanti kita angkat aja casingnya untuk tipe Acer ini ini sudah korosi sudah nggak bisa dibuka jadi harus dipaksa ada bau disini ya ada bau disini ini sudah korosi sudah nggak bisa dibuka ini dari awal kita buka juga enggak bisa di kita paksa dengan cara mengangkat satu lalu di baut nah itu cara lepas dulu baterainya supaya nggak terjadi konsel di mesinnya ini nanti kita ganti baterainya dengan yang baru ini ini baterainya nah baterainya ini kita ganti tapi sebelum ganti baterai kita ganti dulu si speaker nya biar enggak sember lagi ini kita tata-tata dulu si speaker nya abat bungalow kerana bau masih chungguh biar enggak lima lebih atau alegre sudah karetnya masih perawan jadi harus dipaksakan untuk masuk ini sudah kita inggirin dulu untuk speaker-nya dan kita ganti baterainya ini kita ganti dengan yang baru enggak ada bautnya disini ya udah bautnya ganti aja kalau kebalik dia nggak bisa masuk kalau bener dia langsung masuk seperti jodoh kalau kebalik tapi kalau bener mungkin dia langsung ke pelaminan ini sepikirnya sudah kita ganti ini ya kita ganti dua-duanya sudah kita ganti lalu kita pasang benih kembali gampang kalau pasang-pasang kayak gini kita sembunyiin kabelnya biar Hai yaitu e-caching selesai nih eh nyala kita 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 tunggu sampai logo eh logo kita menunggu sampai muncul ke Windowsnya kita cek di bagian speaker sama baterai kalau speaker eh kalau baterai mungkin ini kita copot ya kita tarik ya 12 nah sudah kita tarik masih tetap nyala ya kan kita tarik masih tetap nyala kita tancapkan lagi untuk indikator speaker sudah biru warna biru kelihatan Kak dan untuk speaker nya nanti kita coba ini suaranya untuk baterai nya sudah kita pasang kita close saja karena sudah teruji klinis nah dah sudah selesai kita matikan kita tunggu sampai satu jam Hai Oke terima kasih Sobat Damatek itu dia kerusakan dari laptop ini sudah kita clearkan semuanya tinggal kita berikan ke pelanggan kita terima kasih telah menonton kita jangan lupa klik like and subscribe eh salah jangan lupa klik like and subscribe lalu klik dan share salam sobat salam sobat Damatek